Rekonstruksi pembunuhan siswi SMP di Tanjabarat akhirnya mengungkap maksud jahat tersangka berinisial F tersebut. Diketahui peristiwa nahas itu terjadi saat tersangka F menagih hutang kepada korban sebesar 250 ribu rupiah yang dipinjam dua hari sebelum pembunuhan. Dikutip dari tribun Tanjabar.com, diketahui rekonstruksi digelar Polres Tanjabar bersama dengan Kejaksaan Negara Tanjabar pada hari selesai tanggal 12 Mei 2020 siang. F yang kesal karena uangnya tak kunjung dikembalikan pun lantas mengajak korban untuk bertemu di pinggir jalan dekat dengan Polsek Betara. Kemudian keduanya pergi ke areal perkebunan Kelapa Sawit di Jalan Pinang Merah, RT1, Dusun Karyajaya, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kebupaten Tanjabar dengan sepeda motor masing-masing. Tersangka mengaku bahwa hutang 250 ribu itu awalnya tidak dipersoalkan asalkan korban bisa melakukan sesuatu dengan tersangka. Belum tersampaikan niat tersangka, korban sudah mengeluarkan kata-kata kasar saat tersangka memulai pembicaraan untuk menagih hutang. Atas perkataan kasar yang keluar dari mulut korban, tersangka menyampaikan bahwa ia langsung naik darah. Tersangka langsung mencekik korban menggunakan kedua tangannya. F mengungkapkan sebenarnya ia tak memiliki niat untuk membunuh korban. Diketahui, rekonstruksi kasus pembunuhan siswi SMP yang ditemukan tinggal kerangka ini dihadiri oleh Kepala Kajari Tanjabar, Tri Joko dan Kapolres Tanjabar, AKBP Guntur, Saputro. Disebutkan setidaknya ada 22 rekan adegan yang dilakukan. Diketahui, rekonstruksi kasus pembunuhan siswi SMP yang ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!